Sedikitnya ada 20 hingga 40 orang yang memeriksakan kesehatannya setiap hari di Puskesmas Jaro ini. Dan angka kunjungan ini dirasa cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi ruangan Puskesmas Jaro yang sempit. Kondisi ini pun diakui Puskesmas Jaro berdampak pada belum optimalnya pelayanan kesehatan dan mereka berencana memperbesar bangunan dan menambah ruang Puskesmas. Namun sayang mereka masih terkendala luas lahan yang tidak dapat lagi mendukung pengembangan bangunan Puskesmas tersebut. Kemudian tanah bangunannya pun karena minimal setelah ada pengembangan akhirnya yang dipakai adalah lahan Pertamina di pinggir jalan. Lahan Pertamina yang dipakai untuk mulai dari emperan sampai halaman itu mempunyanya Pertamina. Dan yang di belakang itu sudah pas jalan juga jadi tidak mungkin bisa dikembangkan lagi. Makanya mungkin untuk yang terbaik Puskesmas Jaro memang wajib direlokasi. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Taufiqur Rahman Hamdi menjelaskan, melalui anggaran perubahan 2018 akan dilakukan pembebasan tanah sebagai tempat relokasi Puskesmas Jaro. Dan di tahun 2019 dilakukan pembangunan Puskesmas dan statusnya ditingkatkan menjadi rawat inap. Ya, jadi untuk Puskesmas Jaro kita rencana tahun depan akan kita relokasi dan langsung kita tingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap. Jadi kita akan mengubah lokasi yang baru. Nah, jadi kita rencanakan tahun ini mungkin pembebasan tanahnya dan di tahun 2019 sudah langsung pembangunannya. Dan yang semula Puskesmas rawat jalan kita tingkatkan jadi rawat inap. Meski Puskesmas Jaro baru melayani rawat jalan saja, namun petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas ini terbilang lengkap. Ditambah dengan tujuh bidan desa dan perawat gigi sebagai pengganti ketiadaan dokter gigi. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.